Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih Pemirsa masih di Dota Ketua TVRI Bengkulu tentunya untuk hari ini dan kita masih membahas tentang adiksi dan juga rehabilitasi narkoba bersama dengan Dr. Selah dan juga Dr. Reni. Nah, kita kembali dengerin penjelasan dari Dr. Reni lagi nih. Silahkan dokter. Kita lanjut. Iya. Oke, jadi ini aku ambil dari slide-slide tentang penyuluhan sih sebenarnya. Jadi apa sih ciri-ciri dari para-para pecandu? Ini enak banget kita lihatnya ya. Ada dia bilang empat ong gitu kan. Empat ong. Jadi kayak N-nya ya, ong. Ong itu apa sih disininya? Jadi ada yang nodong, nyolong, bengong, dan bohong. Itu kan bermaksud ya dalam ciri-ciri orang-orang yang udah kecanduan. Karena apa gitu kan? Karena mereka pengen gimana sih orang gak ada uang. Tapi barang ini dia harus ada gitu kan. Jadi gimana cara yang dia lakukan? Dia nyolong. Akhirnya berbagai hal dia lakukan. Maling untuk mendapatkan uang agar bisa memberi barang-barang ini kembali gitu. Biar bisa mendapatkan narkobanya ya. Ya bener. Terus kalau misalnya nodong ya akhirnya kan kalau misalnya gak dikasih orang lagi kecanduan banget ya kan. Ibaratnya dia udah pikir perilaku perbuatan dia tuh udah yang kacau balau kan. Jadi dia udah gak peduli mau dianya mau membunuh orang sekalipun. Asalkan dia bisa dapat barang itu, kondisi badannya enak lagi ya hal-hal ini bisa aja dilakuin. Terus dia bengong. Maksudnya ya orang-orang kayak gini kan lebih ke... Apalagi kalau misalnya di fasenya dia tadi ya yang down. Itu kan pikirannya ya orang-orangnya gak memikirkan buat ke depan. Jadi lebih banyak buat ngelamun gitu kan. Lebih banyak untuk berdiam diri gitu. Orang-orangnya gitu. Dan orang-orangnya cenderung banyak banget kebohongan yang dia lakuin. Nah ini orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai para-para pecandu. Pecandu narkoba. Ya. Jadi ada hal-hal lain yang bisa dilihat. Target sama sasaran-sasaran para pengedar itu siapa aja sih. Jadi di sini tuh banyak banget 5B, 3P, 3M. Jadi 5B itu apa aja? Jadi kebanyakan ya ada ya. Jadi kan orang-orang yang sering bolos. Misalnya kalau misalnya perilaku-perilaku remaja nih anak-anak yang ibaratnya mereka punya kelompok ya. Ada geng-geng yang paling mudah banget tuh ditangkep gitu kan. Ini orang-orangnya yang suka-suka bolos nih kalau misalnya ke sekolah gitu kan. Tapi gak semua anak-anak yang bolos itu pakai ya. Gak bisa dikategorikan kayak gitu. Tapi mereka jadi target gitu yang bisa diincir. Terus orang-orang yang punya banyak uang tapi menggunakan uang-uangnya itu untuk kesenangan doang. Terus keluarga yang dianya berasal dari yang broken home. Jadi punya memang saya pernah ke dalam pusat rehabilitasi ya. Pusat rehabilitasi separah remaja. Jadi kebanyakan banget kenapa sih mereka itu menggunakan narkoba. Alasannya karena keluarga mereka broken home. Jadi ini tuh menjadi dasar banget kenapa remaja-remaja. Saat remaja itu pola-pola mereka akan sangat berpengaruh ketika memiliki keluarga yang seperti ini. Lalu ada faktor 3P. Jadi mulai dari mereka nih perokok ya. Kalau misalnya perokok tuh ya perokok aja. Kalau misalnya di stop gak bisa kan. Karena mereka udah memicu ketergantungan. Kalau dikenalkan lagi sama para-para yang narkoba. Ini kan kalau orang-orang sesama perokok mengenalkan obat-obat lagi tuh narkoba yang bisa memicu. Kalau orangnya kan biar bisa begadang terus-terusan kayak gitu kan. Jadi memicu hiper yang lebih lanjut. Nah jadi ini mereka target-target. Itu orang-orangnya kayak gini nih. Kalau dikasih obat kayak gini ya mereka bisa juga kecanduan nih gitu kan. Pengangguran pun bisa. Jadi kan kebanyakan narkoba itu justru sekarang ya kalau di Indonesia kan dari kalangan-kalangan yang paling bawah kan. Jadi mulai dari kalangan-kalangan yang paling bawah. Karena tadi orang-orang yang paling bawah itu. Kalau misalnya ibaratnya anak-anak jalanan itu kan banyak yang menggunakan narkoba. Kenapa? Karena kalau dikasih mereka kan bakal menimbulkan kecanduan tuh dikit aja. Nah mereka kan bakal ngelakuin kejahatan-kejahatan lain tuh bisa dapat. Jadi para-para pengedar ini kan ibaratnya bisa dapat uang-uang terus kan. Kalau misalnya anak-anak ini terus-terusan mau gitu. Jadi yang hal-hal kayak gini sih sebenarnya yang harus kita lebih, ibaratnya lebih aware. Lebih datangin lagi gitu orang-orang yang kayak gini. Oke. Gimana sih gejala-gejalanya? Banyak banget sebenarnya tanda-tandanya nggak bisa kita langsung bilang. Oh tanda-tanda kayak gini hati-hati nih orang-orang narkoba. Enggak juga. Cuma kan ada kecurigaan ngarak ke sana ya kita harus lakukan pembuktian. Kayak tadi tuh dokter Sela bilang saya punya adik loh adik saya ngarak-ngarak ke sana karena takut saya lakukan pemeriksaan sih untuk nyingkirkan yang ini. Ya nggak apa-apa. Itu kan berarti kesadaran kita lebih awal ya. Betul. Jadi kalau di sini sih hal-hal yang paling sering ditemuin banget mereka tuh punya banyak bekas sayatan atau suntikan. Udah cek dulu nih. Jadi biasanya kan kalau misalnya teman-teman pernah lihat ya ada orang-orang tuh yang nyayat-nyayat dirinya kan sampai punya garis-garis di tangan itu kayak banyak banget. Kecurigaan ngarak-ngarak ke narkoba itu tetap harus dicari tahu. Karena kenapa? Karena nih ketika mereka itu misalnya kehabisan uang untuk beli bahan-bahan yang harus mereka gunakan. Mereka nyayat-nyayat diri mereka sendiri jadi langsung dihisap. Jadi darah yang ada di diri mereka tuh langsung dihisap tujuannya buat mengatasi kecanduan mereka. Karena memang kan ibaratnya ini kan beredar ya di aliran darah dalam tubuhnya. Jadi ketika mereka ngisap ya kayak zat itu tuh ada. Makanya mereka jadinya merasa lebih enakan, lebih nyaman ketika mereka ngelakukan hal-hal ini. Karena ya tadi kan tujuannya yang penting mereka hilang dulu deh kecanduan mau diri sakit ya terserah gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat orang dengan banyak banget bekas sayatan di tubuhnya jangan langsung percaya gitu. Karena saya pernah damuin hal-hal kayak gini dan mereka mengaku enggak cuma sekedar habis berantem sama suami atau misalnya habis kenapa kan. Ya enggak mungkin dong sayatan lurus itu habis berantem. Kalau misalnya kita habis berantem ya sayatan itu seenggaknya ada mekanisme perlawanan. Pasti dianya berbelok atau gimana. Kalau sayatan lurus itu pasti yang kita buat sendiri ya. Kalaupun misalnya bunuh diri enggak mungkin sebanyaknya sampai seluruh badan itu penuh enggak mungkin. Dan kalau bunuh diri lokasi-lokasinya orang-orang yang bunuh diri itu udah tahu mau di mana biar cepat meninggal gitu. Kalau misalnya masih kayak dikit-dikit-dikit doang kayak sayatan ya itu hal-hal lain harus dipertimbangkan. Ya apalagi Mas Fahmi kan ibaratnya udah sering ya Mas ya di rumah sakit jiwa ya untuk pusat rehabilitasi kan ya. Pasti banyak banget nih menemu-nemu kasus-kasus yang kayak gini gitu kan. Oke kita lanjut. Jadi kan kondisi dalam hal akibat-akibat penggunaan narkotika kayaknya udah dijelasin tadi ya. Jadi kan yang pertama tuh ibaratnya ada proses yang namanya adaptasi tubuh. Jadi tubuh ketika udah coba-coba jadi kan dia pengen lah ibaratnya pengen meningkat dosisnya. Jadi nantinya dengan dosis segini kayaknya mulai deh mulai tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Makanya tadi ya menimbulkan efek-efek kecanduan. Nah ketika misalnya udah overdosis ya udah nih mulai gangguan-gangguan dalam kesadaran, pola pikir ini mulai terganggu. Kalau misalnya putus ya barangnya kita kenal dengan sakau ya kalau misalnya orang-orang kayak gini kan. Mulai tuh mereka kayak yang ingin, gigil kayak orang-orang yang udah yang sakit tapi sakit berat banget gitu kan. Kalau misalnya udah sakau. Nah orang-orang kayak gini pun ya rentan. Jadi kan karena ibaratnya kan kalau udah menggunakan obat, mekanisme daya tahan tubuh tuh kan udah mulai turun juga ya. Imun kita juga turun. Jadi penyakit-penyakit lain yang resikonya penularannya itu tinggi bisa rentan juga masuk. Kayak apa aja misalnya TBC. Kalau HIV kenapa sih bisa mudah banget masuk pada orang-orang dengan pengguna narkoba? Karena tadi kan kita nggak tahu ya penggunaan jarum suntik yang dipakai dengan bersamaan antara satu orang ke orang lain bisa jadi terjadi pertukaran penyakit nih dari sana gitu kan. Atau misalnya orang-orang kayak gini ya mereka kan juga bisa melakukan seks bebas. Jadi kan perlaku-perlaku untuk HIV juga bisa makin meningkat. Tapi kebanyakan HIV tidak pada dari mana karena jarum suntik yang dipakai bersamaan. Kalau pada-pada pengguna narkoba biasanya kayak gitu. Oke baik. Dokter kita berhubung waktu nih udah mau habis kan. Jadi kesimpulan dulu nih silahkan. Lanjut aku langsung ke belakang aja ya. Intinya karena tadi rehabilitasi udah dibahas banget sama dokter Selah ya. Intinya banyak banget rehabilitasi. Kalau aku mau bilang kalau misalnya teman-teman yang belum sama sekali menggunakan ketemu sama orang yang menawarkan ini katakan tidak dengan tegas. Tidak gitu kan. Jadi kalau misalnya ditawarkan kita udah bilang say no gitu kan. Cukup bilang tidak tapi benar-benar dengan tatapan yang tajam dan gak mau. Jadi orang itu yakin orang ini gak bisa ditawarin nih. Tapi kalau misalnya teman-teman tatapannya kayak enggak deh kayak masih kebata-bata kayak yang. Berarti kan masih ada kemungkinan nih bisa dicari. Ragu-ragu ya kan. Masih ragu-ragu nih. Jadi masih bisa disodorin kan. Jadi kalau misalnya memang udah tahu bahayanya apa. Cukup katakan tidak dan tegas untuk mengatakan kalau gak mau menggunakan. Oke baik. Tidaknya jangan hanya di mulut ya. Jangan hanya di mulut. Tidak tapi diambil gitu. Jangan gitu ya. Jangan. Jangan juga ya. Oke baik. Dari dokter Sela silahkan untuk kesimpulan kita hari ini tentang adiksi dan juga rehabilitasi narkoba. Pemirsa di rumah sebenarnya sudah mengetahui untuk yang benar-benar belum mengenal ini. Tolong jauhi seperti yang kata dokter ini. Tapi apabila sudah mendapatkan ciri-ciri yang mengarah ke sana. Ya silahkan open saja dengan itu. Gak usah memikirkan lain-lain hal. Silahkan ya mengunjungi tempat rehab terdekat. Silahkan didatangi ada di BNN, ada juga di RSC. Atau melakukan pemeriksaan urin. Oke cukup. Cukup. Baik terima kasih Tersela. Terima kasih Ditar ini juga tentunya untuk pembahasan kita hari ini tentang adiksi dan juga rehabilitasi narkoba. Sekali lagi saya know to drug. Untuk anak-anak remaja ataupun siapapun itu tentunya jangan sekali-sekali untuk mencoba-coba. Karena dari coba-coba inilah tentunya awal mula kita menggunakan dari narkoba. Dari coba-coba terus sampai ke tahap berikutnya, tahap berikutnya sampai ke tahap adiksi. Ataupun juga tahap yang mungkin harus kita masukkan ke rehabilitasi tentunya ya. Baik saya Rumi Pami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.